Dalam rangka mengidentifikasi daripada 41 korban kejadian kebakaran di lapas tingkat 1 Tangerang. Proses penyelidikan terus berjalan. Tim dari Polda Metro Jaya yang menyelidiki kebakaran tersebut, yang mendapat backup penuh dari Bareskrim Polri, masih terus bekerja untuk mengungkap kejadian tersebut. Dan juga tim puslapor Bareskrim Polri, yang dipimpin langsung oleh Kapuslapor, Brigjenpol Agus Budiharta, masih bekerja di lokasi untuk bisa memastikan nanti sebab-musabab daripada kebakaran yang terjadi. Dan tentunya pada hari ini tim DVI terus bekerja. Sampai hari ini tim telah mengumpulkan 41 kantung jenazah, yang berisi 41 jenazah telah diterima. Kemudian juga 35 keluarga telah datang ke pos antemortem, telah memberikan datanya. Dan sampai saat ini tim telah memiliki 31 sampel DNA. Ini sangat berguna nanti untuk proses identifikasi daripada jenazah yang ada oleh tim sekarang ini. Dan hari ini, pukul 13 tadi, tim DVI melakukan rekonsiliasi dan teridentifikasi satu korban atas nama Rudy Bin Ong Eng Cwe, yaitu laki-laki berumur 43 tahun. Korban teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan juga rekam medis dari yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, masalah sidik jari ini akan dijelaskan oleh Kapus Inafis Badaskin Pori Berikjen Pol Masudi. Silahkan Pak. Terima kasih Bapak Karo Penmas. Kami ingin langsung menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa berdasarkan tugas kami, kami bersama tim DVI kemarin melakukan identifikasi dari beberapa kantong mayat yang sudah diperiksa. Kami sudah mengambil beberapa sidik jari dan diantaranya adalah kantong jenazah nomor 041 2001. Berhasil kita ambil sidik jarinya. Selanjutnya, kita melakukan penelurusuran dari database sidik jari yang kita miliki, termasuk dari Duk Capil. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan secara manual. kami menemukan 12 titik kesamaan dari sidik jari jempol kanan. Ini sudah memenuhi syarat identik 12 titik, berarti secara saintifik ini bisa diyakini kebenarannya bahwa itu adalah identik. Ini contohnya sidik jarinya. Kemudian, dari sidik jari ini terungkap sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Karupen Mas tadi, bahwa sesuai dengan data Duk Capil dan sesuai data antumartum yang sudah disampaikan via lapas, maka kami beryakinan, berkeyakinan bahwa yang kami lakukan pemeriksaan adalah Saudara Rudy bin Ong Engjwe dengan NIC 367-107-2711-77009 yang identitas lengkap anak, istri, orang tua, dan lain sebagainya sama dan identik seperti apa yang kami lakukan pemeriksaan. Gambarnya adalah ini. terima kasih.